Jadi, nanti akan saya umumkan prosesnya. Oke, materi hari ini tidak terlalu banyak dan karena setiap hari Senin ada upacara, seperti biasa kita agak mundur, pacarannya tadi agak lumayan lama, biasanya cepat. Oke, hari ini kita membahas mengenai communications processes and conflict management. Jadi, salah satu bagian yang paling penting di dalam pengelolaan konflik yaitu adalah komunikasi. Saya coba share screen, saya coba share dulu. Oke, communication processes and conflict management ini yang hari ini kita bahas. Communication is central to experience as management of conflict. Jadi, komunikasi itu salah satu hal yang paling penting di dalam bagaimana kita berkonflik dan bagaimana kita mengelola sebuah konflik. Seperti yang kita ketahui, kita mau ngapain itu, pasti melakukan komunikasi. Bahkan komunikasi sendiri bisa jadi sumber konfliknya. Nah, seperti apa contohnya? Contohnya, seringnya kita lihat berita-berita itu yang mereka memotong perkataan seseorang yang akhirnya itu menimbulkan suatu permasalahan. Itu sering sekali, dulu pernah sampai sangat heboh sekali video yang dipotong. Nah, oleh karena itu, kita perlu memahami bagaimana komunikasi itu di dalam konflik manajemen di dalam sebuah perusahaan. Karena mau gimana pun, kita pasti akan selalu berkaitan dengan komunikasi ini. Baik itu yang sifatnya langsung, kita ngobrol secara langsung, maupun komunikasi yang sifatnya non-verbal dengan gestur dan lain sebagainya. Nah, ada tiga hal yang akan kita bahas hari ini. Mengenai konflik manajemen style and strategis, kemudian understanding negotiation process, kemudian online konflik manajemen. Jadi, ada tiga hal ini yang akan kita bahas hari ini. Tidak terlalu banyak materi hari ini. Pertama, konflik manajemen style and strategis. Jadi, bagaimana style-style di dalam berkonflik itu, dalam mengelola konflik, kemudian strategis apa yang bisa muncul dari style-style tersebut. Pertama, konflik style. Awalnya didefinisikan sebagai mode, niat, atau cara kebiasaan menangani konflik, itu yang disebut style. Atau style ini bisa didefinisikan sebagai preferensi individu untuk menangani konflik, atau untuk melakukan manajemen konflik yang ditentukan oleh perhatian individu, untuk diri sendiri, atau untuk orang lain. Jadi, kalau kita mau menyelesaikan sebuah konflik, itu kita pasti punya fokus ya. Kita itu mau fokusnya menyelesaikan concern kita sendiri, atau hal yang perhatian kita sendiri, atau kita juga akan menyelesaikan concern yang berkaitan dengan orang lain. Misalkan di dalam sebuah perusahaan, berarti kita pasti akan sedikit banyak mengikut sertakan orang lain itu seperti apa pandangannya terhadap konflik yang kita alami, seperti itu. Nah, biasanya peneliti berfokus pada lima gaya. Integrating, forcing, smoothing, avoiding, and compromising. Berdasarkan dua dimensi kooperatif. Jadi, lima gaya ini didasarkan pada dua dimensi, yaitu kepedulian terhadap orang lain, dan kepedulian terhadap diri sendiri, atau kooperativeness. Dia mau nggak kooperatif dengan orang lain, dan assertiveness, atau dia sifatnya menolak, atau lebih peduli terhadap diri sendiri. Nah, kita akan bahas gaya-gaya ini satu persatu. Pertama, integrating. Tadi salah satu gaya atau style di dalam kita mengelola konflik, yaitu integrating. Integrating memerlukan niat untuk menghadapi konflik secara langsung, untuk berkorabulasi, dan untuk terlibat di dalam pemecahan masalah. Sementara forcing, atau bersaing, bergantung pada kekuatan posisi dan daya saing untuk mengatasi konflik. Individu yang lebih memilih smoothing, cenderung untuk mengakomodasi orang lain, sedangkan pihak yang memilih avoiding, sering menarik diri dari tempat kejadian, baik secara fisik maupun psikologis. Compromising mengacu pada preferensi untuk bertemu pihak di tengah jalan, atau membagi perbedaan. Meskipun terkait dengan perilaku, gaya konflik diasumsikan relatif stabil di seluruh situasi. Jadi, ketika kita menjalani atau sedang mengalami sebuah konflik, itu kita bisa melihat, sebenarnya orang ini itu bisa diklasifikasikan, style dia dalam berkonflik itu ke dalam lima hal ini, yaitu mengintegrasikan, forcing, memaksa, kemudian smoothing, avoiding, menolak, atau compromising. Jadi, kalau misalkan dia forcing, berarti dia artinya maksa. Avoiding berarti dia menarik diri. Compromising berarti dia melakukan kompromi. Smoothing dan integrasi dengan compromising itu cenderung mirip. Intinya mereka mau mengakomodasi pihak lain dengan style-style yang berbeda. Selanjutnya, the dual concern model. Model dual concern memberikan pendekatan psikologi sosial untuk pilihan strategis berdasarkan aspirasi ganda atau berdasarkan dual concern ini untuk memaksimalkan hasil diri sendiri versus hasil orang lain. Jadi, kita itu bisa menggunakan dual model dalam berkonflik ini. Oleh karena itu, model dual concern merupakan teori deskriptif yang bertujuan untuk memprediksi penggunaan strategi dari kombinasi kepedulian terhadap diri sendiri dan kepedulian terhadap orang lain. Nah, bedanya dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan dia hanya punya satu pilihan. Dia lebih kooperatif atau dia lebih asertif dari lima hal ini. Tapi kalau dual concern ini, dua-duanya masuk. Jadi, bisa dia itu peduli dengan diri sendiri, bisa juga dia peduli dengan orang lain dengan proporsi yang berbeda-beda. Nah, setiap strategi dalam model dual concern dikaitkan dengan serangkaian perilaku yang berbeda. Yang pertama, inaction. Inaction, kepedulian rendah terhadap diri sendiri dan orang lain. Jadi, kita dibedakan dua, kooperasi sama asertif. Berarti kalau misalkan yang inaction ini, kooperasinya itu rendah, kemudian asertifnya itu juga rendah. Dia juga tidak peduli diri sendiri, dia juga tidak peduli dengan orang lain. Nah, inaction ini seperti apa? Maka perilakunya tidak melakukan apa-apa. Mengabaikan topik, gagal menghadapi, mengubah topik pembicaraan. Jadi, dia tidak mau terlibat di dalam konfliknya. Menghindari konflik. Itu disebut sebagai inaction. Kemudian yang kedua, yielding. Yielding ini terjadi ketika kepedulian yang rendah terhadap diri sendiri, kepedulian yang tinggi terhadap orang lain. Jadi, kooperasinya yang tinggi, asertifnya itu rendah. Menghindari perbedaan, mewajibkan dan mengecilkan konflik. Jadi, karena dia tidak begitu peduli terhadap diri sendirinya, jadi ego dia itu bisa ditekan, akhirnya dia bisa menghindari perbedaan tadi. Jadi, dia bisa menekan ego dia, kemudian dia memahami orang lain. Makanya kepedulian yang tinggi terhadap orang lain. Kemudian, selanjutnya contending. Kepedulian yang tinggi terhadap diri sendiri dan perhatian yang rendah terhadap orang lain. Ini kebalikannya sama yielding. Ketika orang itu cenderung contending, dia mendominasi verbal, pengulangan tujuan, dan terus-menerus berdebat untuk kepentingan kebutuhan seseorang atau kebutuhan dirinya sendiri. Jadi, dia tidak mau mendengarkan orang lain. Cenderung ekonya itu yang dikedepankan, berbeda dengan yielding tadi. Kemudian, yang terakhir adalah problem solving. Problem solving ini kepedulian yang tinggi terhadap diri sendiri dan orang lain. Jadi, sama-sama compromisingnya tinggi, asertifnya juga tinggi. Jadi, dia peduli dengan dirinya, peduli dengan orang lain. Nah, bagaimana orang yang problem solving ini penggunaan efektif pengaruh persuasif. Jadi, dia berusaha untuk melakukan pendekatan-pendekatan, berusaha untuk memujuk, kemudian pernyataan kesediaan untuk berkoraborasi, dia mau berkoraborasi, kemudian dia mau melakukan resolusi konflik. Kompromi dikeluarkan dari model dual concern karena muncul sebagai pendekatan malas untuk memecahkan masalah yang melibatkan upaya setengah hati untuk memastikan kepentingan keudah-keudah pihak. Jadi, kan kalau misalkan yang tadi itu ada kompromi di model sebelumnya, yang single model tadi. Kemudian kalau yang di dual model ini, kompromi itu dianggap tidak masuk. Jadi, kenapa? Karena sebenarnya kompromi itu menunjukkan bahwa ada salah satu atau ada orang-orang yang setengah hati dalam menerima pendapat orang lain? Nah, ini... Kurang paham Ibu yang tadi, yang terakhir, kalimat terakhir itu kurang paham saya. Oh ya, oke. Kalimat ya. Oke, jadi... Kalau problem ini bedanya ya, karena ini mirip dengan problem solving ya. Kalau problem solving itu kan, kalau misalkan compromising tadi dia... Ketika kita melakukan kompromi di sini ya, dia dianggap sebagai salah satu style. Di mana salah satu style ini... Karena dia ada single style, ada dual concern ya. Kalau single style berarti ini berdiri sendiri. Kalau dual concern itu pertimbangannya ada dua gitu ya. Nah, kalau single style itu pertimbangannya adalah kooperatifness dan asertif ya. Kooperatifness itu berarti dia peduli dengan orang lain, asertif itu peduli dengan dirinya sendiri ya. Kalau kompromi itu kan artinya dia peduli pada... lebih peduli pada dirinya sendiri. Karena kalau misalkan kompromi itu kita punya kepentingan ya kan. Di dalam single style ini berarti dia akan cenderung asertif, dia akan cenderung peduli terhadap diri dia sendiri. Sedangkan kompromi kalau misalkan dia dimasukkan ke dual concern model, itu artinya adalah... Misalkan saya dengan Karimah melakukan kompromi gitu ya. Mau nggak mau saya ngalah dengan pendapatnya Karimah, misalkan seperti itu. Nah, yang dianggap pendekatan malas itu tuh mau nggak maunya tadi itu loh. Jadi, saya terpaksa untuk mengiakan pendapatnya Karimah, meskipun saya mungkin tidak sepakat. Jadi, ini dianggap sebagai upaya setengah hati untuk memuaskan kepentingan kedua belah pihak. Jadi, kenapa kompromi tidak dimasukkan ke dual concern model. Jadi, yang dimasukkan hanya empat ini gitu ya. Bisa dipahami nggak, Mbak? Bisa, Ibu. Oke. Nah, ini gambar dari dual concern model ya, yang sudah kita pelajari tadi. Kalau misalkan ini, yang ke atas ini kepedulian terhadap orang lain, yang di bawah ini kepedulian terhadap dirinya sendiri ya. Avoiding berarti dia sama-sama rendah kepedulian terhadap orang lain dan diri sendiri dan lain sebagainya. Nanti bisa dilihat sendiri, misalkan problem solving itu seperti apa, contending itu seperti apa gitu ya. Kemudian selanjutnya, choosing style ya. Bagaimana kita memilih gaya konflik ya. Penelitian menunjukkan bahwa pilihan gaya konflik dipengaruhi oleh faktor individu, gaya dik-gaya dik itu antara saya. Misalkan saya dengan Karimah, berarti antara saya dengan lawan saya. Ada dua belah pihak yang mungkin nanti akan mempengaruhi style yang kita ambil gitu ya. Misalkan saya berkonflik dengan Risma. Kalian ngerti kan Risma itu keras gitu ya. Orangnya suka marah-marah. Berarti saya nanti akan memilih style seperti apa ya. Saya sesuaikan dengan Risma. Itu yang disebut dengan diadik. Saya berkonflik dengan Jokowi. Jokowi orangnya kalem banget gitu ya. Style konflik yang saya pilih akan seperti apa ya. Saya harus menyesuaikan dengan lawan saya. Itu yang disebut sebagai diadik. Jadi kita menyesuaikan lawan kita seperti apa. Dan organisasi. Namun faktor-faktor yang berhubungan dengan hubungan, yang mendasari hubungan antara pihak, yang menghasilkan hubungan yang paling kuat antara komunikasi dan pilihan strategi konflik. Jadi ada faktor lain yang mempengaruhi style, yaitu relasi atau hubungan antara pihak-pihak yang berkonflik. Dari perspektif ini, Wilson menyebutkan identitas dan tujuan rasional, relasional sebagai dua faktor penting yang membentuk pilihan strategi orang. Jadi menurut Wilson ini, ada dua hal yang bisa mempengaruhi style orang dalam berkonflik. Selain faktor individu, diadik, dan organisasi. Yaitu adalah identitas dan relasional. Yang pertama, identity goals atau identitas tujuan dia. Mencerminkan perhatian individu untuk mempertahankan diri sendiri dan perasaan orang lain. Jadi kalau dia itu fokusnya pada tujuan yang ingin dicapai, dia juga akan memiliki style konflik yang berbeda. Jadi mungkin ada orang yang benar-benar ingin memaksakan tujuan dia, sehingga dia bertindak secara forcing, memaksa bisa jadi seperti itu. Ada juga yang mungkin dia mempertahankan identity goals kelompok atau organisasi, dia mungkin akan melakukan kompromi dan lain sebagainya, itu masing-masing akan berbeda. Kemudian selanjutnya adalah relational goal atau hubungannya seperti apa antara pihak-pihak yang berkonflik. Dimensi kunci dari hubungan adalah bagaimana kekuasaan didistribusikan ke seluruh pihak. Jadi misalkan kita berkonflik atau saya berkonflik dengan kalian, kalian sebagai mahasiswa, saya sebagai dosen. Artinya ada ketidaksetaraan kekuasaan atau power di antara kita. Biasanya kan dosen itu punya power yang lebih daripada mahasiswa. Itu biasanya. Jadi itu menyebabkan pemilihan gaya kita dalam berkonflik itu nanti juga akan berbeda. Oke, yang kedua understanding negotiation process. Outcome goal and strategy use. Tujuan negosiator sering muncul secara eksplisit dari instruksi yang diterima atau secara imprinsip dari perbedaan karakteristik negosiator. Jadi tujuan dari seorang negosiator itu bisa berasal dari dua. Implisit dan eksplisit. Eksplisit itu tujuan yang dia bawa dari perusahaan. Misalkan dia ada instruksi, kita harus mempertahankan poin A, B, C. Ketika kita melakukan negosiasi itu namanya tujuan secara eksplisit. Tujuan secara implisit itu misalkan budaya keperbadian kita dan lain sebagainya yang sifatnya bukan hal utama itu yang disebut sebagai tujuan implisit dari seorang negosiator. Nah negosiator yang menganut orientasi kooperatif lebih cenderung mengekspresikan dukungan untuk pihak lain. Jadi sebenarnya buku atau chapter ini itu mendeskripsikan penelitian-penelitian atau rangkuman penelitian yang dilakukan oleh banyak sekali peneliti. Jadi ini hasil dari penelitian dan rangkumannya. Ternyata negosiator yang dia itu orientasinya kooperatif itu dia lebih cenderung mengekspresikan dukungan untuk lawan dia ketika dia melakukan negosiasi. Selain itu orientasi kooperatif mengurangi efek kekuatan yang tidak setara. Tadi yang relation tadi ya berkaitan dengan power tadi ya. Menghasilkan perilaku yang lebih kooperatif dan kurang kompetitif. Dan sebaliknya. Jadi perilaku orang yang tidak kooperatif itu dia akan lebih cenderung untuk menghasilkan perilaku yang tidak kooperatif. Jadi ini sebaliknya. Jadi ini hanya kesimpulan dari hasil-hasil penelitian sebelumnya. Jadi saya ingatkan. Jadi menurut penelitian-penelitian orang itu kalau misalkan dia kooperatif dia akan cenderung bisa memahami lawannya. Intinya seperti itu. Kemudian strategis, goal, and outcome. Saya enggak Indonesia kanan. Soalnya nanti malah bingung kalau di Indonesia kanan. For negotiator with individualistic goals. Jadi untuk seseorang negosiator yang dia punya tujuan yang sifatnya lebih ke arah individualistik. Jadi untuk negosiator yang dia punya tujuan yang cenderung, cenderung sifatnya individualistik, a bargainer's approach to information exchange in oneself and joint outcome. Jadi bagaimana dia... Sorry, sorry. Ini agak rewel nih anaknya. Ini kebetulan saya ketemu background PPT yang konsepnya Halloween. Kesukaan anak saya. For negotiator with individualistic. Jadi kalau misalkan kita sebagai seorang negosiator yang punya tujuan individualnya itu lebih tinggi, misalkan kita pengen memaksimalkan apa yang kita dapatkan, biasanya kan kalau misalkan kita melakukan negosiasi akan seperti itu ya di dalam perusahaan. Kita akan gajak bernegosiasi, nanti kalau deal bagian kita sekian. Biasanya seperti itu. A bargainer's approach to information exchange in oneself and joint outcome. Jadi bagaimana kita melakukan exchange informasi itu akan menentukan hasil bersamanya itu seperti apa. Kalau kita melakukan negosiasi itu artinya akan ada exchange information. Ada pertukaran informasi di sana. Nah, bagaimana cara kita melakukan pertukaran informasi itu akan mempengaruhi hasilnya. Kita akan cenderung terbuka untuk melakukan exchange information atau kita cenderung tertutup untuk melakukan exchange information itu punya hasil yang berbeda-beda. Nah, hasil yang berbeda-beda tadi ada banyak jenisnya di perusahaan. Dan makanya saya tidak rangkumkan di sini karena hasilnya bisa sangat beragam sekali ya tergantung perusahaannya juga gitu ya. Kemudian culture emotions and strategic choice ya. Exogenous factor other than social motive also influence the frequency with which negotiator choose cooperative or competitive strategy. Jadi ada faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu bisa memilih strategi-strategi yang sifatnya kooperatif atau kompetitif sifatnya ya. Kooperatif itu macam-macam, kompetitif juga macam-macam. Tapi arah kecenderungannya kan terhadap dua itu. Orang itu cenderung kompetitif dia maksain pendapat dia atau cenderung kooperatif dia mau mentoleransi. Nah, apa saja faktor yang bisa mempengaruhi ya selain apa goals tadi yaitu culture emotions and strategic choice. Culture and emotions ya terutama ya. One of this factor is culture ya. Negotiator from collectivist culture are more likely than those from individualistic culture to show a preference for smoothing, compromising, and using ambiguous language ya. Conversely, negotiator from individualistic countries are more likely to interrupt the other party to say no frequently, to make extreme over, and to view the use of exaggerating, opening over, and hiding bottom lines as appropriate. Jadi salah satu faktor yang mempengaruhi ketika kita melakukan negosiasi itu adalah culture. Kita itu negosiatornya berasal dari negara mana. Karena menurut penelitian, masing-masing negara itu punya ciri yang berbeda gitu ya. Orang Indonesia dengan orang Amerika punya ciri kebudayaan yang berbeda. Nah itu yang bisa salah satunya menyebabkan, yang bisa menyebabkan cara pengelolaan, cara pengelolaan konfliknya itu juga berbeda. Yang mempengaruhi konflik juga. Contohnya, seorang negosiator yang berasal dari negara kolektivis, kolektivis itu kayak Indonesia gitu ya. Orangnya cenderung suka berkumpul. Kemudian individualistic itu cenderung orangnya-orangnya independen gitu ya. Nah, orang dari kolektivis, dia lebih punya preferensi untuk melakukan smoothing, compromising gitu ya. Jadi, dia lebih cenderung untuk melakukan hal-hal yang sifatnya mengakomodir pendapat orang lain atau mengakomodir pihak lain, misalkan melakukan kompromi. Kita lihat aja itu di dasar negara kita gitu ya, Pancasila sebagai negara kolektivis, ada musyawarah mufakat. Itu salah satu contohnya bagaimana negara kolektivis itu dalam menghadapi permasalahan. Kemudian untuk negara-negara dengan orang yang atau negaranya itu cenderung individualis, itu mereka lebih untuk, to make extreme offer ya, dia lebih berani untuk melakukan penawaran-penawaran yang mungkin itu, apa namanya, tidak memandang, tidak memandang apapun gitu ya. Mereka lebih cenderung seperti itu. Yang terakhir, online konflik management ya. A communication's perspective on conflict management would not be complete without considering the role of technology as a medium for negotiating and resolving conflict. Research on the relationship between computer-mediated communication and conflict management has its truth in the effect of written and oral communications media on successful conflict resolution and deal making. Computer-mediated communications also affect information exchange. Computer-mediated communications influence conflict management in three other areas. Jadi, sekarang itu kan eranya sudah tidak kita harus bertatap muka langsung ya. Kalau zaman dulu ketika kita masih perang gitu ya, kalau kita lihat, baca di sejarah ada KLB gitu ya, ada konferensi apa, konferensi apa, itu kan mereka bertemu secara langsung gitu ya. Membicarakan negosiasi itu. Kalau sekarang sedangkan adanya kemajuan teknologi itu sudah tidak lagi seperti itu. akan memerlukan biaya yang sangat besar ya. Jadi, konflik itu bisa dilakukan melalui computer-mediated communications ya. Bisa kita menggunakan media-media komunikasi yang menghubungkan antara kedua belah pihak gitu ya. Jadi, adanya perkembangan ini sebenarnya didasarkan pada effect of written and oral communications media. Jadi, sebelum adanya kita, sebelum kita menggunakan komputer atau teknologi ketika kita melakukan negosiasi, itu kan sebelum kita sudah pernah melakukan negosiasi via ngobrol dan via surat gitu ya. Kita sudah menyurati, itu dari lama sudah terjadi seperti itu. Makanya konsepnya sama kan, ketika kita melakukan penyelesaian konflik itu menggunakan komputer, sebenarnya konsepnya sama, kita menggunakan video conference itu ya sebenarnya oral communications, kita memberikan surat, mengirimkan penawaran melalui email atau lain sebagainya, itu merupakan written communications. Jadi, sebenarnya media ini hanya memfasilitasi saja gitu ya. Akar dari konsep ini sebenarnya tetap pada written and oral communications media dalam bagaimana mereka itu sebenarnya bisa menciptakan kesetakatan gitu. Nah, komputer mediated communication itu bisa mempengaruhi exchange information, di mana tadi ya kita impak pada apa namanya, joint outcome-nya. Nah, outcome-nya seperti apa itu dipengaruhi dari information exchange. Nah, sedangkan komputer itu juga mempengaruhi information exchange. Jadi, kalau misalkan kita gambarkan gitu ya, mungkin kalau kita gambarkan itu di sini ada, apa namanya, komputer mediated communication, kemudian di sini-nya itu ada information exchange, dan di sini-nya ada outcome ya. Jadi, bagaimana komputer ini mempengaruhi exchange informasi, dan exchange informasi ini mempengaruhi outcome gitu. Oke. Oh, ini ya. Oke. Kenapa itu bisa mempengaruhi? Karena ketika kita menggunakan komputer mediated communication itu meningkatkan anonymity ya. Jadi, kita bisa berkomunikasi itu secara anonim. Dan orang itu lebih cenderung untuk mengurangi information exchange di dalam komputer mediated communication, karena semua hal itu kan terekam ya di dalam komputer ya, ada recap-nya. Nah, sedangkan kalau misalkan kita ngomong negosiasi langsung itu kan nggak ada recap. Jadi, kalau misalkan kita ada sesuatu, kalau misalkan langsung kita negosiasinya secara langsung, kita nggak punya bukti. Tapi kalau misalkan kita berkomunikasinya via komputer, itu kita punya bukti ya. Makanya orang akan cenderung lebih berhati-hati ketika mereka ngobrol melalui komputer mediated communication ini. Nah, komputer mediated communication ini mempengaruhi manajemen konflik, mempengaruhi pengelolaan konflik di tiga area, internal culture, emotions, dan resolutions. Oke, itu saja materi kita hari ini. Silahkan kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan mengenai bagaimana komunikasi itu mempengaruhi gaya kita, terutama yang banyak kita bahas hari ini, mempengaruhi gaya kita dalam mengelola konflik ya. Materinya nggak banyak ya. Jadi kalau misalkan kalian baca buku yang saya share yang psychology of conflict itu, mereka sebenarnya adalah kumpulan-kumpulan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan konflik-konflik. Jadi sudah dirangkum di sana. Makanya mungkin bahasanya juga agak sedikit tinggi, karena itu diambil dari penelitian-penelitian yang top tier gitu ya, Q1, yang sudah bagus-bagus gitu. Jadi bahasanya kadang kita perlu baca berkali-kali, kalau nggak nanti pusing sendiri gitu. Oke, bisa dipahami ya bagaimana peran komunikasi itu di dalam manajemen konflik. Jadi ada beberapa style, concern ya, kita bisa menggunakan apa sih yang mendasari concernnya, kemudian pengaruh dari teknologi, kemudian bagaimana, apa saja yang mengaruhi style atau strategi, bisa dari tujuannya, bisa dari culture-nya, culture negosiatornya, dan SPK-nya ya. Oke, tidak ada pertanyaan ya. Nanti, sebentar, saya cek dulu di Google Classroom-nya. Ini pertemuan ke-6 kita, kalau nggak salah ya. Kita sekarang sampai materi yang ke-5. Saya di kelas ini nggak masuk berapa kali ya, satu kali atau dua kali? Dua. Dua. Oh, dua kali ya. Ini saya lihat di sini. Ada dua kali. Pak Awan, langsungnya baru bab 3. Resum 3 di kelas ini. Ini saya cek lagi, kita sampai ke materi ke-5 ya, di materinya ya. Oke, karena minggu depan kita UTS, ini kan seharusnya minggu ke-7 ya, seharusnya ya. Jadi, nanti yang dua materi ini, dua bab ini akan saya berikan video rekamannya ya. Jadi, minggu depan kita akan tetap UTS. Nah, materinya mulai dari yang pernah kita bahas sampai nanti dua video yang saya upload ya. Jadi, sampai situ. Nah, tipikal pertanyaannya saya biasanya akan kombinasi pilihan ganda dan IC. Kemudian, kombinasi pilihan ganda dan IC, terus apa lagi ya? Waktu pengerjaannya biasanya akan sangat singkat. Karena online kalian boleh open book, kemudian tetap dilarang mencontek, biasanya akan kelihatan loh, yang nyontek tuh kelihatan banget. Bahkan kemarin ada ya, yang nyontek, kemudian salah, kemudian protes nilai, bukan di saya sih ini ya, di salah satu dosen ya, kemudian protes nilai, kemudian dikasih tahu nih mbak jawabannya sama dengan ini. Dia bilang jawabannya apa-apa? Saya nggak nyontek, kok saya cuma ngumpulin jawaban dari teman-teman? Misalnya kayak gitu. Ada loh yang kayak gitu. Jadi hati-hati ya, itu bisa diracak dan bisa diketahui. Jadi usahakan menjawab dengan bahasa kalian sendiri. Biasanya saya akan kasih 10 pilihan ganda, 5 IC, itu biasanya. Tapi nanti kita akan menyesuaikan. Haman satu akan saya umumkan, seperti apa soalnya. Jadi supaya kalian bisa memahami. Kemudian untuk jam UTS-nya silahkan, kalau misalkan mau disesuaikan, mau jam berapa hari Senin depan? Jam 8, 9, atau jam berapa? Biasanya kalau terlalu pagi nanti kalian pusing sendiri. Jam 9 boleh, Bu. Oke, jam 9 ya. Jadi nanti biar ada prepare dari pagi, nanti akan saya set dari jam 9. Oke, mungkin hari ini itu saja dari saya ya. Materinya tidak terlalu banyak memang mengenai konflik. communications and conflict management. Tidak seperti minggu kemarin yang agak lama. Kalau sudah... Terima kasih. Terima kasih.